Ini makanya orang Jawa atau belum kayak kita? Karena orang orang Jawa itu sifatnya yaitu kitab tanpa tulis Ya kan? Nah di sini seorang guru sejati Ini berarti apa yang jati diri? Ya kan? Ya non fisiknya itu adalah zaman kesucian yang sifatnya walas asih, budi pekerti itu mau Nah secara fisiknya yaitu harta-harta yang peninggalan dinasti dan prasasti Begitu belum itu dari sifatnya alam Jadi bendera pun juga sebenarnya berubah Iya sebenarnya gini loh Saya bisa ambil ya Karena saya tuh lebih orangnya itu orang orang gampang percoyonan gitu loh maksudnya Maksudnya Banyakan orang udah percaya tapi tidak mau menganalisa gitu loh Kadang saya berpikir gini Selama menjadi kerajaan Indonesia ini Kok Indonesia tuh selalu dalam keterpurukan Selalu dikuasai oleh pihak-pihak yang sifatnya menguntungkan Iya kan? Entah apa mas? Jadi kalau negara boneka yang selalu dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu Karena apa? Dikuasai ego dan nafsu ini loh mas Tapi Ininya tersingit Karena apa? Ini aku bukannya yang nyalah ke gentiri Indonesia ya Tapi Itu buat pembendahan Kita lebih mawas diri ya Banyu abangnya lah Aku suka ibu pertiwi Iya Bapak angkoso lah sifatnya putih Ya kan? Bapak angkoso ibu pertiwi Nah kan ngisor kalau Luur kalau? Ngisor Luur putih Ngisor abang Iya Kan di dunia putihnya luur Ngisornya abang Nah ini kan jadi sumsan dong Makanya Di negara kita itu selalu di Yang dikedepankan ego Para pemimpin-pemimpin Indonesia Selalu mengedepankan ego Selalu mengedepankan kalsa Ya kan? Kenyataan seperti itu loh Tapi yang bawah ini tersingit Di abekan Di nomor keberapakan Bahkan hampir ditiadakan Sifat-sifat putih ini Padahal bapak angkoso ibu Makanya sifat laki-laki dan perempuan Ketika kita menerima Laki-laki lebih dominan pada logika Ya kan? Kalau wanita Lebih dominan pada Rasa Makanya Ini orang-orang senang kalau Laki suka pada perempuan Dia lebih ke logika dulu Sebelum kerasa Tapi kalau wanita Lebih kerasa dulu Lagi ke logika Kan begitu kan? Nah itu sifat bapak angkoso ibu perti seperti itu Nah bapak angkoso itu sifatnya Ngomong Ini sifatnya Pelengkap Bukan gitu kan mas? Yang diadakan ini Pendowoy getih putih Sifat bumi itu sifat ibu perti ini Empat unsur alam yang sifatnya Merah ya Darah ya mas Makanya mani Mani kan putih Bapak angkoso darah ya Abang Nurcayu manjik Bapak angkoso ibu Berarti kan di pangku Bapak angkoso itu Bapak angkoso ibu Getih abang Ya kan? Makanya Pola dia Negaranya makmur tidak pernah ricoh Tidak pernah Itu mengalami keterpurukan Cuma kan dibalik kan itu Ya Ya kan? Ya Itu kan bener Makanya negaranya Makmur Tidak pernah Ricoh Gitu loh Ya kan? Ya kan? Ya Dan sejahtera Negaranya pulang dia sejahtera Ya kadang-kadang ini Ini Itu hanya selembar kertas itu ya Apa? Bendirian itu hanya selembar kain Ya kan? Ya kan? Dibikin warna Dan kemudian Diyakini oleh orang banyak Bahkan senusantara itu akan menjadi sakram Gitu Nah Seharusnya Negara kita itu kehilangan ikinya Antara logika Kecedasan dan Kesadaran Kecedasan dan Eee Kesadaran intelektual dan Kecedasan dan kesadaran Spiritualnya ini Orang seimbang Sejarah itu Ya kan? Ini gampang Diamusi Ya Akhirnya Tidak ada Kekuatan Di dalam Tingkat Pola pikirnya itu Akhirnya apa? Ya itu Sampai sekarang Negara ini Tergodohi Nah Walaupun itu Hanya sekedar Warna loh Warna itu Mengandung arti loh Loh kita Di ruangan Misalkan lampu kita Ruangan kita Kasih warna merah Ajalah Suasana beda kok Dikasih warna biru Suasana juga beda Pengaruh loh Itu hanya sebuah warna loh Sepilih Bahkan bendera Hanya selembar kain Diberikan warna Merah dan putih Misalkan Itu Terus Menjadi suatu Keyakinan oleh Orang banyak Itu akan menjadi sakral Nah Itu yang namanya bendera sung-sung Karena kenyataannya Apa? Negara ini Lebih mengedapankan Ego dan karsa Karena Abang ini Hinggu Itu Jenengan bisa lihat Bagaimana kehidupan Di Polandia Orang-orangnya Tampak ada kerusuan Ya Itu Ya Emangnya Gunanya Kecepcah Intelektual Nah Itu Secara Rizki Bendera Namanya Seperti Nah Pertama tadi Ajarannya Ajarannya Ajaran Sastra Jendro Hayuning Ratpangluwating Tiyu Ngilmu Sangkan Paraneng Duhmati Tapi dengan metode yang sifatnya Sain Ilmu Sen Ilmu Ilmiah Kita lebih Mempelajari tentang ilmu Sen Jadi kita mempelajari Satu dimensi Dua dimensi Tiga dimensi Empat dimensi Bahkan sampai menuju Sembilan dimensi Kalau Sepuluh ke atas Itu Terlalu jauh Itu Sudah kuasa Tuhan Mas Ini Seperti kan kemarin saya ke Malang Mas Saya kan kemarin itu ada Dapat info Itu Malang sendiri Bahwa Untuk Ajaran Jawa ini Di Malang itu Sudah Sudah ada rencana Untuk ada di beberapa Sekolah-sekolah Sampai kepedikan Yang akan Menyisipkan Kurikulum Khusus untuk Ajaran Jawa Nah itu yang namanya Pendidikan Pendidikan nilai Nah Itu Apakah mungkin Ini tujuannya untuk Justru itu mengawali Malang Nah itu Itu kan sudah sedikit demi sedikit Orang mulai terbangun Nah itu akan menjadi Global Nantinya Mudah-mudahan nanti bisa Nah Ajaran Jawa Yang diterapkan Yang Itu akan diterapkan Di Pada kehidupan Anak-anak sekolah Nantinya Jadi dari sekolah Dasar Sampai Perguruan tinggi Itu akan diterapkan Karena Apa Ini Sekarang kan Yuk Jawa Ini di pengetahuan Sang luar biasa Tapi Enggak Dijadikan Kurikulum Sayangnya Di situ Ya mas Nah Karena apa Ya itu tadi Faktor pembodohan Itu karena kenyataan Realitas Coba saja Kalau Zaman dahulu Ada yang menggerakkan Pendidikan Nilai tentang Kawruh Jawa Ya Ya Masa itu Mayang itu Justru Mayang itu Menggul di Kitabnya Itu Siloka semua Ini Mas Terkait Dengan Ajaran Jawa Saya Selalu dengan Surinama Orang Surinama Dulunya Nenek Mulia Orang Dulu Surinama Amerika Dulu Awalnya Belanda Ke sini Ada sebagian Dari Warga Kita Jadi Bawa ke sana Kita di sana Jadi Sekarang Mayoritas Orang Surinama Itu Ketua Bahkan Pejabat-pejabat Penting di sana Itu Ketua Ketua Bahasa yang Dipakai Jawa Bahasa Itu ada dua Bahasa Bahasa Jawa Karena Di sana Tidak Tidak Terbodohi Karena Di sini Penuh dengan Taktik Nah itu Nah itu Kalau banyak Orang kita Di sini Kebetulan Kita Orang Jawa Sifatnya Tidak Ini Misalkan Tidak Tidak Mas Ini Di 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 Kadang Orang Jawa Kan Modelnya Seperti Tidak Rumahku Ya rumahku Kamu harus Sifatnya Kaku Tidak 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 mau sampai kapan pembodohan ini makanya saya bilang tadi seorang profesor pun ya yang dia bisa menelitim bisa membuat sesuatu ketika dia masuk pada ranah ajaran yang sifatnya bukan nusantara langsung terhenti kecerdasannya kecerdasannya, iya kan? karena apa? diimingi-imingi surga, ditakuti neraka karena dia juga sendiri kenapa gak bisa gunakan ini otaknya yang cerdas untuk berpikir tentang ilmu Tuhan yang sebenarnya kesejatian bahwa unsur-unsur-unsur yang mau karena dari segala elemen semesta ini terbagi dari unsur-unsur, dari heboson, kuat, antikuat dari neutron, proton elektron nukleus, elektron, molekul sampai terbentuknya kumpulan atom, atom bentuk cahaya yang disebut ledakan itu terbentuknya ion sel sampai berbentuk sifatnya fisik kita bisa pelajari itu enggak kan? apun ini kita enak-enak kan? ya mungkin ini kan ibaratnya gini di Jawa di Jawa ini ada istilah semar ada tiwa ada ratu kidul apun ini kita enak-enak kan? kalau kalau dunia ini hanya untuk diterapkan hanya pikiran kita hanya dimaksimalkan pada sebuah ayat yowes menguntukkan sebuah buku kan gitu wawasan pengetahuannya kan gitu saking kuatnya tapi kalau di Jawa itu menunggu apa itu kitab sebuah ini sekolah ini tidak jebuk kalau dari kitab mungkin sehingga menunggu saking kuatnya diterapkan luar maksudnya kadang ininya enggak dimainkan kan gitu kecerdasan intelektual apa ini ada kitabnya makbulat sekolah ini wuuu makbulat ini tanpa ini orang apa ada tulisannya apa yang ada apa yang ada saya tidak mengerti tetap dikawai nah itu ini makanya orang Jawa atau belum dari kita karena orang Jawa itu sifatnya yaitu kitab tanpa tulis ya kan nah ini seorang guru sejati kibratnya yang sejati diri ya kan itu kita kan basah usul ke air nah kita barengi lah ya kitab-kitab kertas gitu ya itu sejati ini kitab tanpa tulis itu diambil dari apa ya seperti saya bilang pengamatan pengalaman akhirnya bisa penerapan nah tiga kunci pertanyaan apa bagaimana untuk apa kenapa kita bertanya apa karena kita tidak tahu ya terus kalau sudah tahu bagaimana kepiye kalau kita sudah tahu bagaimana untuk apa kalau kita sudah untuk apa ya sudah jawabannya yang jowo oh iya kalau kita sudah mengetahkan apa karena tidak tahu kan apa bagaimana untuk apa itu kan pertanyaan di dia lah ini semua tiga ini aja apa karena tidak tahu kalau sudah tahu bagaimana ya to kalau sudah tahu mau apa, untuk apa nah, kalau bisa ketemu jawabannya oi yoo ya ini di sini itu apa? kalau di sini ini juga bisa menyumuh tukup jangan menyumuh tukup ya bisa karena bisa ketemu jawabannya nanti apa, ini ke PS nanti apa kalau bisa ketemu jawabannya bisa menjawab di sini apa ini orang yang jauh ini orang yang jauh itu orang jaman Terima kasih.